Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Disma Kauzia Ahmad Dari kelas D32A, jurusan teknik radio diagnostik Hari ini saya akan mempresentasikan rencana bisnis saya untuk ke depan Dan bisnis yang saya ambil yaitu bisnis clothing Dan ini adalah nama brand yang akan saya publish untuk bisnis saya, wear.co Apa sih itu wear.co? Wear.co adalah nama brand atau clothing yang ingin saya dirikan Brand ini adalah sebuah jenis usaha yang khususnya menjual kardigan knitwear Latar belakangnya, knitwear adalah item fashion yang dicari saat ini Kerap dikenal dengan busana berbahan rajut Dengan bahan yang tebal, mampu menghangatkan tubuh di kalang musim hujan Knitwear sedang booming di kalangan remaja saat ini Dan knitwear tersebut tidak hanya digunakan saat musim hujan saja Ya, benar Dan ini adalah berbagai macam jenis knitwear Yaitu meliputi sweater Knitwear hadir dalam berbagai model Salah satunya yang kerap ditemukan dalam sejumlah toko adalah sweater Anda dapat menggunakannya langsung dan dipadukan dengan atasan Atau agar terlihat lebih gaya, Anda bisa tampil dengan atasan kemeja terlebih dahulu Dan pastikan untuk mengenakan jenis bawahan yang ketat Seperti lejing atau skinny jeans Yang kedua itu kardigan Model knitwear lainnya dari bahan rajut adalah kardigan Padukan dengan atasan favorit dan celana jeans Yang ketiga itu shell Jika kalian ingin merasa hangat namun tetap tampil gaya Selain sweater dan kardigan Kalian bisa berpenampilan dengan shell bahan rajut Tidak hanya tubuh merasa hangat Anda pun terlihat lebih modis Ini jenis bisnis yang akan saya lakukan Yaitu bisnis yang saya akan jalani yaitu bisnis clothing Walaupun sudah marak di luar sana untuk bisnis clothing ini Tetapi untuk saya tidak berpengaruh sama sekali Karena pemasaran untuk produk saya hanya untuk online shopping saja Sehingga customer bisa membandingkan harga dari produk kami Dan dengan produk online shop yang lain Dengan demikian produk yang saya akan sesuai dengan kantong remaja Dan harga akan sesuai dengan hasil produk Jadi untuk pemasarannya itu Saya menggunakan paid promote Ataupun paid promote atau endorsement Ya itu Ya ini ada modalnya Untuk box itu Harganya itu 2000 Kuantitasnya 1 Jumlahnya ya 2000 Ini saya pakai ukuran 25 x 25 x 5 cm Dan stiker box itu harganya 250 perak saja Dengan ukuran 5 x 5 cm Dan stiker free 250 kardigan kunitornya itu Kami produksi sendiri Dengan harga 135 ribu Kartu ucapan 420 perak Dan stiker keterangan 250 perak Ya karena untuk menarik minat customer Jadi kami akan memberikan merchandise berupa stiker free Atau yang lain Ya untuk total semuanya itu 138.170 Ya ini untuk keuntungannya Harga jualnya itu Saya kasih 155.000 Total modal itu 138.170.000 Keuntungannya itu 16.830 Jadi harga jualnya tidak di atas 200.000 Karena menurut saya di bawah 160.000 itu sudah masuk ke kantong remaja Untuk pakaian yang sesuai dengan Yang sedang booming untuk kalangan remaja saat ini Ya ini dia contoh-contohnya Contoh-contoh Kardigan yang ingin saya produksikan Ya seperti ini modelnya Tetapi bisa saja untuk model yang lain Dan warnanya juga Enggak hanya pastel Gitu Oke terima kasih untuk Perhatiannya Saya ucapkan Mohon maaf sebelah-sebelahnya Kalau saya ada salah Ya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh